Pertama kalian buka website UNSIA, klik daftar sekarang. Di halaman pertama, pilih program studi, lalu pilih pendaftaran yang dibuka seperti regular. Di halaman kedua, isikan identitas diri dengan benar dan sesuai. Di halaman ketiga, isikan nama sekolah SMA, ASMK, sederajat beserta lokasinya. Di halaman keempat, pilih prodi yang kalian inginkan. Di halaman ini, kalian harus cek, teliti dan pastikan bahwa identitas diri dan asal sekolah sudah benar. Untuk halaman ini, Anda harus melakukan pembayaran formulir dengan transfer melalui Ateam atau Mobile Banking, tidak disarankan melalui e-wallet, nomor rekening tertera di nomor pembayaran. Anda juga mendapatkan ID pendaftar dan PIN dikirimkan ke gemel kalian. Cek email kalian untuk melihat ID pendaftar dan PIN. Buka website UNSIA, lalu klik Masuk. Masukkan ID pendaftar dan PIN yang ada di email Anda. Untuk langkah-langkah pendaftaran wajib diisi, yang ada tanda bintang merahnya. Untuk langkah pendaftaran pertama, mengisi biodata. Dalam halaman biodata, terdapat beberapa halaman identitas, alamat lengkap, orang tua, asal sekolah, dan pilihan prodi Anda. Terima kasih telah menonton! Untuk kode referral kalian bisa isi My Desa. Yang tidak ada bintang merahnya kalian bisa lewati atau tidak diisi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Langkah pendaftaran kedua merupakan berkas administrasi. Di langkah ini, kalian harus menyiapkan pas foto berupa JPEP PDF. Untuk mendapatkan rekomendasi pendaftaran kalian, salin link yang ada bacaan download. Terima kasih telah menonton! Lalu pastikan di Google linknya. Download file PDF-nya, terus rubah ke Word. File yang sudah dirubah ke Word Anda buka lalu diisi. Bila tidak ada yang merekomendasikan, bisa tulis tidak ada. Untuk kode referensi, bisa diisi My Desa. Selanjutnya, save as dengan format PDF. Lalu balik ke website unsia dan pilih file yang rekomendasi pendaftarannya sudah diisi di Word oleh Anda. Scan KTP depan belakang Anda, dan rubah jadi PDF. Scan ijasa, dan rubah jadi PDF. Simpan dan OK. Checklist menyetujui dan kumpulkan data. Klik login ke CBT. Anda mulai ujian percobaan terlebih dahulu. Setelah ujian percobaan, Anda bisa langsung memulai dua ujian yang disediakan. Selesai ijian, Anda tinggal menunggu hasil seleksi paling lama dua hari. Jika sudah keluar hasil seleksinya, kalian bisa klik selanjutnya. Untuk pembayaran uang kuliah tunggal, bisa klik yang ada tulisan di sini. Untuk pembayaran uang kuliah tunggal, bisa dilakukan dua kali atau sekalian. Diklik aja bagian kotak kiri kecil, lalu klik Generate Virtual Akun. Nanti akan muncul nomor rekeningnya. Pembayaran wajib dilakukan dengan NatiM atau mobil banking menggunakan fitur real-time online, tidak dianjurkan menggunakan e-wallet. Simpan bukti pembayaran. Jika sudah melakukan pembayaran, bisa langsung klik Saya setuju dan selanjutnya. Lalu klik Ubah berkas. Pilih fail, bukti transfer uang kuliah tunggal. Simpan dan oke. Selanjutnya nanti ada WhatsApp yang akan menghubungi. Jadilah bagian dari sejarah. Ayo, bergabung dengan Universitas Siber Asia.